Petinju muda yang baru saja kalah dari Tank Davis, Rian Garcia mengkonfirmasi di media sosial bahwa ada penyusup di kamp pelatihannya, setelah pertarungan besarnya melawan Gervonta Tank Davis. Pada pertarungan tersebut, Tank muncul sebagai pemenang saat dia menjatuhkan Garcia dengan pukulan bodi shot yang menghancurkan. Garcia mungkin telah mengalami semacam cedera di area tubuh saat persiapan sebelum pertarungan. Klaim Garcia ini juga membuat seolah-olah Davis tahu persis apa yang terjadi dengan mengincar area tubuh Rian Garcia. Sebelumnya pada konferensi pers sebelum pertarungan, Tank telah mengatakan bahwa dia memiliki mata-mata di gym Rian Garcia. Garcia awalnya menertawakan perkataan tersebut, dan mengundang Tank beserta seluruh timnya untuk melihatnya berlatih secara langsung. Namun kali ini, Rian Garcia juga percaya dengan apa yang dikatakan Tank sebelumnya. Adalah Sen Batar Erdenebat, seorang petinju profesional dari Mongolia yang memiliki rekor 5 kemenangan sempurna. Ia adalah salah satu rekan sparing Rian Garcia dan dia sekarang mengklaim bahwa ia telah menyakiti Garcia selama latihan. Tak lama kemudian, Rian Garcia membuat story di akun Instagramnya dengan mengatakan, Sungguh sedih saya punya penyusup di camp saya. Seperti apa? Itu mengejutkan, tapi syukurlah sekarang terungkap. Juga tidak bermaksud untuk keluar sebagai alasan atau apapun, saya mengaku kalah, saya akan kembali. Tapi saya hanya terkejut bahwa bagian dari tim saya melewati saya, seseorang yang dekat dengan saya, sulit dipercaya. Tapi itu adalah kesaksian bahwa anda harus waspada terhadap siapapun, ungkap Rian Garcia. Sebelum pertarungan berlangsung, sebenarnya Tank Davis sudah mengetahui tentang cedera di tubuh Rian Garcia dengan mengatakan, Dia terluka di tubuh sebelumnya, dia pikir aku tidak tahu itu, itu tidak dalam pertarungan. Tanyakan kepada dia, biarkan dia tahu bahwa saya tahu dia terluka pada tubuh. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat, ungkap Tank Davis. Menurut teman-teman, siapakah mata-mata Tank Davis di tim Rian Garcia? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!